Hai semuanya yang ada di rumah dan dimana saja nama saya Nila menduga Renanda saya kelas plus-plus dari SMK Dewantara Cibino nah kali ini saya itu ada tugas dari Pak Hendi guru produktif di SMK Dewantara jadi tugasnya itu disuruh bikin tutorial membuat apa aja sih dari software 3DX Max juga bisa dari Adobe Flash juga bisa nah kali ini saya memilih software 3DX Max membuat meja Oke cekidot Oke yang pertama kita harus membuka software 3DX Max and then seperti ini ya seperti ini kita klik yang oran karena itu bertulisan create lalu ini tinggal silang aja lalu kita pilih auto grade-nya yang box karena kita mau bikin meja jadi kita pilih yang box lalu kita mengubah length stage-nya menjadi angka tiga semuanya width sama height-nya juga tinggal kita gambar ke perspektif atau realist stage-nya seperti ini lalu kita naikkan sedikit ya seperti ini lalu klik kanan jika ingin melengkungkan apa saja yang kita buat kita klik kanan terus pilih yang convert to convert to editable image seperti ini lalu kita pilih words page-nya kita ganti image smooth nah seperti ini lalu kita pilih yang box-nya lagi kita buat-buat kaki mejanya seperti ini kita naikkan seperti buat seperti buat badan mejanya yang tadi seperti ini yang sebelah kirinya juga yes and then seperti ini ya kita gerakin aja kita pilih toolsnya kita tinggal gerakin nah fungsi yang merah itu dia fungsinya ini cuma ke kanan kalau yang hijau dia kiri jadi khusus untuk ke kiri aja kalau misalkan kita pilih yang warna biru itu tuh dia menunjukkan ke atas seperti itu ya kita atur seperti ini nah jika ingin memutar kita harus memblok dulu lalu kita putar nah memutarkan ini juga sama seperti yang tadi kita membesar atau membesar atau mengecilkan desainnya garis yang kuning ini khusus buat yang ke kanan atau yang ke kiri juga bisa kalau yang merah dia ke atas atau ke bawah juga bisa memutarkan gitu nah kalau yang hijau dia sama dia mungkin dia lebih bedanya dia ke kiri kalau merah yang ke kanan seperti itu kali ini saya memutarnya cuma ke kanan aja yang garis kuningnya seperti ini udah ini saya atur lagi kakinya biar sama yang kanan sampai kiri jika ingin mengubah warnanya tinggal klik bangunannya seperti ini lalu pilih yang name and color saya pilih warna ungu tinggal ok nah seperti ini lalu saya menzoomnya lagi saya atur lagi saya turunin ke bawah bangunannya agar tidak terlalu tinggi lalu saya putar lagi nah taran jadi deh meja buatan saya yang sangat simple tapi ya cukup menarik semoga berhasil ya semuanya oh ya jangan forget di group kita pilih tools yang group seperti ini terus tinggal ok aja kalau mau diganti nama juga apa terus tinggal save kita klik tombol save nya lalu kita ganti namanya ya seperti ini dan jangan lupa formatnya pilih yang max lalu selanjutnya kita pilih yang save and then tarat selesai tutorial membuat meja yang sangat simple dari software 3dx max from nilam dui renada yeay oke guys thanks for watching for all for youtubers for viewers for nilam lovers kalau ada yang nilam lovers ya oke bye semuanya jangan lupa like and subscribe angkatan keempat ok bye sub indo by broth3rmax